Hai murid-murid, namun budaya, berjumpa lagi dengan Miss Intan di video pebelajaran kelas 6. Nah kali ini Miss akan membawakan sebuah cerita tentang kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah jika belum pernah dengar, disimak ya video selanjutnya. Nah murid-murid, jadi begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang pemuda laki-laki yang sejak masih muda ia sudah meninggalkan rumahnya. Nah disana ia tinggal dengan ayahnya, tapi ia meninggalkan ayahnya dan pergi ke suatu tempat untuk bekerja. Nah jadi ia pun mengembara ke berbagai tempat untuk bekerja. Nah jadi semakin lama pemuda tersebut semakin miskin, bukan semakin kaya. Nah ayahnya yang sudah ia tinggalkan selama puluhan tahun sudah menjadi orang kaya. Nah kemudian ayah pun selalu berpikir, Nah saya ini orang kaya, tapi warisan saya tidak ada yang mewarisi. Anak saya telah lama pergi dari rumah. Jadi suatu saat nanti kalau aku meninggal tidak ada yang mewarisi hartaku. Nah kata si bapak tadi. Kemudian dia berpikir lagi, seandainya saja aku dapat menemukan anakku kembali. Oke nah selanjutnya suatu hari, anak laki-laki yang mengembara tadi, yang berjalan, yang mengembara ke berbagai tempat untuk bekerja tadi. Akhirnya ia pun kembali ke kota tempat lahirnya. Nah disini ia melihat sebuah rumah yang sangat indah, sangat besar, sangat mewah. Nah disini ternyata itu adalah rumah ayahnya, tapi ia tidak tahu bahwa itu ayahnya. Nah kemudian ayahnya yang melihat anak tersebut, ia pun mengenali anaknya. Nah jadi ayahnya ini berkata kepada para prajuritnya untuk membawa anak tersebut kembali ke rumah. Tapi ayahnya ini pura-pura tidak tahu. Ayahnya ini pura-pura tidak tahu kalau itu anaknya. Anaknya juga tidak menyadari kalau itu ayahnya. Ketika para pengawalnya ingin mengajak anak tersebut untuk pulang ke rumah dan menawarkan pekerjaan di sana. Ketika dikejar-kejar oleh para pengawalnya, anak tersebut ketakutan sampai pingsan. Nah jadi sang ayah yang melihat hal tersebut, ayahnya pun berkata, Sudah jangan dipaksa kalau anak itu tidak mau. Biarkan saja dia sadar sendiri dan biarkan dia pergi, kata ayahnya. Nah walaupun sang ayah mengetahui bahwa itu adalah anaknya, Anaknya yang sekarang yang sangat bijaksana dan rendah diri, Ayahnya tersebut tidak memberitahukan kepada siapapun kalau itu adalah anaknya. Nah kemudian anak tersebut pun pergi ke tempat yang sangat kumuh, ke tempat yang jelek. Nah untuk apa? Untuk mencari makan. Nah kemudian sang ayah diam-diam mengirim dua orang yang tampak tidak berbibawa untuk membuju anaknya tadi untuk mau bekerja dengan ayahnya jadi tukang bersih-bersih. Nah kemudian anak itu pun setuju. Nah suatu hari ayahnya ini melihat anaknya semakin kurus, semakin kurus kering, tinggal tulang gitu kan. Nah jadi ayahnya yang melihat anaknya ini merasa kasihan. Kemudian ayahnya pun menanggalkan semua pakaiannya yang mewah dan memakai pakaian yang biasa. Kemudian ayahnya berkata, Pelayanku tinggallah dan bekerjalah bersamaku disini. Aku akan menaikkan upahmu, aku akan menaikkan gajimu, dan semua kebutuhan hidupmu akan kupenuhi. Kata ayahnya tadi. Nah jadi anaknya pun setuju. Nah jadi dia lalu bertugas mengurusi harta ayahnya. Ia pelan-pelan belajar cara mengurus harta, bagaimana cara berdagang. Nah ia mempelajari semua itu. Dan ia juga bebas keluar masuk rumah. Nah walaupun begitu, ia tetap saja merasa bahwa dirinya ini miskin dan tetap rendah diri. Dan juga ia selalu berpikir bahwa semua harta ini bukanlah milikku. Nah katanya seperti itu. Nah seiring berjalannya waktu, ayahnya pun semakin tua, semakin tua dan hingga akhirnya pada suatu ketika ayahnya sakit-sakitan dan merasa sudah mau tiba waktunya. Nah kemudian ayahnya mengumpulkan semua kerabatnya dan berkata, Ketahuilah semua orang yang ada di sini. Dia adalah putraku, kata ayahnya seperti itu. Dia adalah putraku yang telah lama hilang. Nah aku terus mencarinya dan tanpa sengaja aku menemukannya. Nah aku berusaha membuatnya menyesuaikan diri dan memberinya kedudukan dan menjawab sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ia dapat menyesuaikan diri di sini. Dia betul-betul anakku dan aku benar-benar ayahnya. Katanya seperti itu. Jadi sekarang semua hartaku akan kuwariskan kepadanya. Nah ayahnya menunjukkan anaknya tadi. Nah akhirnya semua warisan diberikan kepada anaknya tersebut yang sudah siap untuk mengurus harta-hartanya. Nah jadi dari cerita tersebut, ayah tersebut itu adalah perumpamaan dari Buddha. Nah Buddha adalah perumpamaan dari sang ayah di cerita tadi. Nah Buddha memiliki banyak harta yang sudah siap diwariskan kepada anak-anaknya. Nah anak-anaknya Buddha itu siapa? Ya kita semua. Nah kita semua ini adalah anak-anak Buddha. Semua makhluk adalah anak-anak Buddha yang siap menerima warisan dari Buddha. Tinggal kitanya saja bisa menerima warisan tersebut atau tidak. Nah tapi warisan dari Buddha ini bukanlah berupah harta benda. Nah Buddha mewarisi kita semua ajaran-ajarannya yang sungguh mulia. Tinggal kita saja bagaimana cara kita mengelola warisan-warisan tersebut. Nah jadi anak-anak bisa gak mewarisi ajaran-ajaran Buddha? Atau biasanya kita sebut dengan Dhamma. Nah jadi kita sebagai murid-murid Buddha, sebagai anak-anak Buddha harus bisa mewarisi ajaran-ajaran dari sang Buddha. Karena Dhamma atau ajaran Buddha yang sangat mulia itu jika kita jalani dengan sungguh-sungguh dapat membuat kita hidup bahagia. Nah maka dari itu kita harus mewarisi ajaran Buddha ini tadi. Nah semua makhluk juga sebenarnya tidaklah sama. Semua makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah jadi karena Buddha mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap orang, Buddha pun mengajarkannya dengan cara yang berbeda. Buddha mewarisi ajarannya dengan cara-cara yang berbeda. Nah misalnya kalau kepada orang yang bijaksana, Buddha akan memberikan ajarannya secara terperinci. Nah sedangkan kepada orang yang kurang bijaksana atau kurang pandai, Buddha akan menjelaskan dengan cara yang sederhana. Sehingga orang tersebut bisa mengikuti dan memahami ajaran Buddha. Tapi cara yang sederhana bukan berarti tidak bermanfaat ya. Nah cara yang sederhana itu malah membuat kita lebih mudah untuk memahami ajaran-ajaran Buddha bagi yang kurang pandai. Nah Buddha bisa mengetahui itu loh. Jadi dengan cara apapun Buddha bisa menjelaskan ajarannya yang sangat berbobot dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan semua makhluk. Nah anak-anak jadi semua makhluk yang telah menjalani ajaran Buddha itu artinya sudah mewarisi dhamma dari Buddha. Nah paham ya anak-anak? Nah jadi anak-anak disini sudah menjalani belum ajaran Buddha? Sudah mewarisi ajaran Buddha atau belum? Jika belum menjalani ajaran Buddha, nah anak-anak boleh mulai dari sekarang pelajari dan jalani apa yang telah Buddha ajarkan. Oke anak-anak? Nah jadi sampai disini dulu video pembelajaran kita hari ini. Nah kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan ingat tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan ya. Oke see you! Namo Buddhaya! Terima kasih telah menonton!